Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja melepas 7 atlet dan 1 orang pelatih yang merupakan mahasiswa dan dosen jurusan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau penjas kesrek untuk mengikuti kejuaraan Asian Games 2018. Mereka dilepas langsung Rektor Undiksa Nyoman Jampel di lobi Rektorat Undiksa Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesa yang memiliki fakultas olahraga kesehatan tampaknya menunjukkan kelasnya dalam rekrut atlet-atlet berkualitas. Untuk kali pertama, 7 mahasiswa dan seorang dosen dari kampus terbesar di Bali Utara ini terpilih sebagai atlet nasional untuk cabang olahraga Kabadi dalam Asian Games 2018. Rektor Undiksa Nyoman Jampel mengaku bangga dengan prestasi mahasiswa dan dosen yang terpilih menjadi atlet nasional dalam Asian Games. Prestasi ini menunjukkan jika kualitas genapsibitas akademika di kampusnya patut diperhitungkan. Untuk itu, kesempatan ini adalah media yang positif yang bukan saja berorientasi untuk merebut juara. Diaknya mengatakan agar atlet dan pelatih tetap menjaga sikam mental dan menunjukkan prestasi diri untuk nama baik atlet secara pribadi atau lembaga, pemerintah, dan bangsa Indonesia. Saya menganggap mungkin tahun yang pertama dalam ajang Asian Games, Indonesia itu bisa mewakili Indonesia. Dan di situ juga kalau kita lihat jumlahnya lumayan banyak. Dari tim itu yang jumlahnya 22 orang, itu Undiksa mewakili 7 orang. Nah itu saya kira luar biasa. Dan di samping itu juga pelatihnya yang dipilih itu juga ada yang dari Undiksa. Nah di dalam kegiatan itu tentu akan membawa efek yang sangat positif, yang sangat baik bagi perkembangan dan kemajuan Undiksa. Karena apa? Karena disungguhnya setiap orang itu pasti ingin berprestasi di tingkat internasional. Nah mungkin nanti dari 7 orang ini akan bisa mengamplify yang lagi untuk menyembangati lagi teman-temannya, bagaimana yang lain juga harus bisa berkiprah di ajang-ajang internasional atau nanti di dalam kegiatan kegiatan atas nama Indonesia. Sementara pelatih Kabani, Kadek Yogi Parta mengaku anak suamnya tidak dibebani target untuk merebut medali dalam jumlah tertentu. Meski demikian dirinya optimis kalau atlet dari Undiksa ini akan bisa berjuang untuk mempersembangkan prestasi membanggakan. Tidak memprioritaskan bahwasannya kami harus mendapatkan emas, merah, dan bumbu tidak. Karena Notabene Indonesia ini dikatakan baru mengetahui Kabani. Jadi dengan dilakukannya tryout-tryout yang sudah kami lakukan dari pengurus, bahwasannya kami yakin bisa menampilkan hal yang terbaik dan bisa menjadi yang terbaik nantinya di dalam asian game. 7 atlet yang mewakili Undiksa tidak hanya mengharumkan nama Undiksa bangga, melainkan beleleng bahkan Bali yang turut bangga dengan torean mahasiswa Undiksa ini. Komang Yuda, Bali TV